Seorang pelaku pencurian sepeda motor di halaman rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Senin Malam, babak belur dihajar oleh massa. Warga yang geram bahkan mengikat pelaku di tiang listrik. Sementara itu penangkapan pelaku pembacokan di kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, berjalan dramatis di mana polisi sempat kewalahan, lantaran warga banyak yang mengamuk dan ingin menghakimi pelaku. Beginilah detik-detik saat pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan massa hingga babak belur. Warga juga mengikat pelaku di tiang listrik lantaran kesal. Kejadian berawal saat pelaku berusaha mencuri sepeda motor milik Fahmi Ibrahim dari halaman rumahnya di jalan Masjid Al-Wusto, Durensawit, Jakarta Timur, Senin Malam. Saat itu kunci kendaraan korban memang tertinggal di motor. Saat menyalakan motor korban, aksi pelaku ini malah ketahuan oleh korban. Teriakan korban mengundang warga sekitar sehingga pelaku tak dapat berkutik saat akan ditangkap. Kenci motor udah on, lampu nyala. Saya langsung keluar, langsung saya angkat orang, ngeceburin ke kolom. Tapi itu orang mabuk, Bang. Orang mabuk? Iya. Seolah pas ngomong-ngomong saya, saya ajak ngomong, dia melotot saya, Bang. Lampu lunjuk-lujuk saya mau mukul, Bang. Sendiri dia, Bang? Sendiri, Bang. Tim Satuan Reskrim Polsek Durensawit kini mengamankan pelaku dari kerumunan masa. Pelaku dibawa kema Polsek Durensawit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan pelaku pembacokan terhadap seorang warga di kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Senin sore berjalan dramatis. BK sebelumnya membacok seorang warga bernama Roni, serta memukul seorang ibu menggunakan bambu di bagian kepala. Warga yang geram sampai nekat mengepung rumah pelaku sambil membawa bambu dan kayu. Polisi yang berada di lokasi kejadian bahkan terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan ke udara untuk membubarkan masa dan meminta pelaku menyerahkan diri. Saat pelaku akan diborgol, polisi kembali dibuat kewalahan lantaran pelaku kembali mengamuk. Setelah hampir dua jam, pelaku akhirnya berhasil dibawa kema Polsek Cisoka meski warga terus berupaya menyerang pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, pelaku BK ini diketahui mengalami depresi karena melakukan pembacokan dan pemukulan tanpa sebab dan motif apapun. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Cisoka. Polisi berencana membawa pelaku menjalani tes kejiwaan. Tim Liputan CNN Indonesia